Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaznya apa aja sholat yang bisa dilakukan di malam hari Oke, sampai paham Malam hari disini maksudnya adalah Dari habis isa sampai adan subuh ya Oke, yang pertama Bisa dilakukan sholat tahajud Itu bisa di malam hari Yang kedua adalah hajat Sholat taubat Sholat istigharah Dan sholat sunat udu Serta sholat tasbih Kalau mau Dan sholat witir Nah, khusus untuk sholat hajat Taubat Istigharah Sholat wudu Dan sholat tasbih Itu sebenarnya bisa 24 jam Kapanpun bisa Makanya aku bilang Itu bisa letaknya di malam hari Kecuali taraweh dan witir Itu cuma untuk malam hari aja Nah, niatnya gimana? Semua sholat itu niatnya sama aja Sengaja aku sholat sunat hajat Dua raka sunat atasku karena Allah Sengaja aku sholat sunat taubat Dua raka sunat atasku karena Allah Kayak sholat subuh aja kok Tahajud juga Kalau mau dua-dua Kayak gitu juga kok Yang bedanya cuma witir aja kan Dan witir bisa satu rakaan Bisa tiga rakaat Untuk semua tutorial sholat sunat Yang tadi aku sebutkan Itu sudah lengkap di fiti-fiti aku Teman-teman boleh cek di fiti-fiti aku Tentang tutorial sholat hajat Sholat tahajud Sholat taubat Sholat istigharah Sholat sunat udu Itu semuanya sudah lengkap Tapi walaupun sudah lengkap Pada prinsipnya adalah Untuk tahajud Hajat Taubat Istigharah Wudu Itu caranya Kayak sholat subuh aja guys Kayak sholat subuh dua rakaan aja Bedanya cuma niat aja Kecuali sholat witir Dan sholat tasbih Itu tentu caranya beda Untuk tutorial witir Udah banyak juga di video aku Teman-teman coba lihat-lihat aja Sambil santai-santai Untuk tutorial sholat tasbih Udah ada Tapi sudah sangat lama Nanti pelan-pelan aku buat lagi Tapi intinya Itulah sholat Yang bisa dilakukan di malam hari Batasnya adalah Adhan subuh Boleh gak dibalik-balik-balik-balik-balik-balik Sholat ini Boleh aja dibalik-balik Gak apa-apa Yang penting catatannya adalah Taubat hajat Yang lainnya itu Boleh dua kali Kecuali witir Cuman boleh satu kali Jadi kalau udah witir habis isa Tengah malam Mau melakukan sholat yang tadi Boleh Tapi jangan witir lagi ya Karena witir cuman boleh satu kali Witir bukan sholat penutup ya Oke Pertanyaannya biasanya Kalau udah mepet-mepet Ashan subuh Aku gimana usaha Witir aja Karena diantara semua sholat Yang aku sebutkan tadi Witir adalah sunnah mu'akad Mendekati wajib Sementara yang lain Sunnah biasa Terima kasih telah menemani Jangan lupa di sini Like, share, share video aku ini Follow channel aku ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh